hai 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 balik lagi sama aku Alin di channel YouTube kesayangan para pemangani Indonesia apalagi kalau bukan di video teri ofisial nah video kali ini aku enggak sendirian yang aku ditemuin sama nah sama aku randi pasti udah tahu kan aku ya Nah seneng banget pastinya aku bisa gabung di video kali ini nah di video kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang penting ya buat para pemanah jadi aku sama Alin mau ngebahas cara merawat ero kalian dengan bener nah bener banget nite kita sendiri kan tahu kalau misalnya ero atau anak-anak adalah salah satu peralatan yang penting buat pemanah nih setuju banget nah makanya dari itu kita bakalan kasih tahu langkah-langkah yang bener ya yang pastinya buat cara melewat ero kalian tapi sebelum kita mulai videonya angka lebih baik kalian subscribe dulu tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari penyata ceri nah te di depan kita nih di tangan kita kita udah punya ero yang pertama yang kita harus lakukan untuk menjaga ero kita adalah yang pertama kalian harus membersihkan ero kalian setiap kalian sesudah memakai ero kalian entah dari debu kotoran atau lumpur yang nempel di ero kalian kalian bisa membersihkannya dengan lap ya kain lap halus ya lap halus yang bahannya microfiber nah terus pastiin juga kalau misalkan kalian udah bersihin nih sisa semuanya gitu tapi kalian harus pastiin juga di ujung eronya atau ujung kuenya ini kalau semisal nanti ada kotoran yang sulit kalian bersihkan nih kalau sulit dilap nih misalkan nah kalian bisa sikat dengan halus pakai sikat gigi bekas yang halus ya nah tapi ingat jangan pakai jangan coba-coba menggunakan bahan yang berbahan kimia karena nanti bisa merusak lapisan sih eronya gitu nah selain itu juga ya teh kita itu wajib banget memeriksa kondisi furnace atau bulu panahnya nah karena bulu furnace atau panas atau bulu panah yang rusak atau bengkok dapat mempengaruhi akunasi kalian nah kalau misalnya furnace atau bulu panah kalian sudah dalam keadaan tidak baik kalian tuh harus langsung diganti affinit lovers nah teh teh ada nggak sih tips and trick gimana sih ngerawat furnace biar furnace kita tuh datap dalam kondisi baik ada nggak ya ada dong nah ini aku kasih tau ya tips and trick atau solusi deh solusi supaya panas kalian nggak gampang rusak dalam kondisi nggak dipakai pastinya ya karena kan kalau misalkan ditembak itu mah mau nggak mau pasti ada aja yang berhati-hati-hati tapi supaya kondisi panas kalian nggak rusak dalam kondisi nggak terpakai nih kamu bisa simpen di tempat yang nggak memakan apa ya jadi nggak yang kering gitu jadi supaya panas kalian tuh nggak berbesakan terus nggak ketepan dan nggak ngelipet-ngelipet sampai robek gitu nah salah satunya kalian bisa simpen di ruang yang cukup luas atau simpen di tempat eroke seperti yang ada di depan ini tadaaaan panjang coo nah ini eroke ya tuh ini tuh di dalamnya tuh bisa muat beberapa ero jadi nanti ero kalian tuh nggak akan berbesakan dan nggak akan tertekan satu sama lain suruh jadi si vanesnya tuh bakalan awal ya tapi dalam kondisi nggak terpakai ya tuh nah selain pakai eroke juga ya teh kita juga bisa nyarankin kalian kalau misalnya kalian mau bawa ero kalian kemana-mana nih tapi khususnya kalian pakenya pakai backpack yang ada tempat eronya gimana tuh harusnya pakai backpack yang udah ada sekatan eronya seperti ini saya punya win-win yang oke sih ya biar kan nggak ada udah ada sekatan eronya jadi kalian nggak usah pakai si bawa eroke kayaknya ya ya iya jadi kalian nggak pakai gak usah pakai si ero ke sini karena tipe-tipe bawa kayak gitu biasanya udah ada tempat khususnya oke lanjut lanjut nah pilot nih lanjut ya penting juga nih teh untuk memeriksa kelurusan ero kalian pasti menjadi ero kalian tuh harus dicek secara rutin ya masih lurus atau enggak kalau misalkan ero kalian bengkok itu memengaruhi ketembakannya loh jadi nanti kalau saat eronya bengkok terus ditembakin nah larinya bakal kemana-mana gitu dia gak akan lurus ke target mungkin sampe ke target tapi ya mungkin dulu 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 nah seperti itu nah kalian juga bisa cek kelurusan ero kalian di permukaan yang gak tarih jadi supaya kalian bisa ngecek perharinya, tiap harinya, setiap secara rutin agar tau nih kondisi ero kalian masih layak digunakan atau tidak nah nih teh kalau misalnya dalam pengecekan tadi terus akhirnya kita menemukan ero kita itu adalah yang bengkok ya, gimana tuh itu jangan kita pakai lagi ya teh karena kalau misalnya ero yang bengkok seperti yang tadi dia itu bakal larinya kemana-mana dan mengurangi akurasi kalian dan yang paling penting itu dia bisa bahaya loh oh takutnya salah sasaran udah masalah sasaran terus dia tuh bisa kecah seronnya itu yang bahaya nah kalau misalnya kalian tuh gimana sih untuk mengurangi ero bengkok itu pasti ada ya betul-betul kalau misalnya kalian udah seribu tembakan dua ribu tembakan apa lagi ero itu pasti bengkok ya nah tapi gimana sih ero ini biar gak cepat bengkok nah gimana tuh nih solusinya solusinya itu kalau misalnya kalian habis nembakin ero kalian kan masih ero-nya pasti nempel di target panahan kalau misalnya kalian ngambil ero-nya atau nyabut ero-nya pakai tangan kosong itu pasti bengkok eh betul nah kalian tuh harus pakai ini yang namanya ero-puller iya ero-puller itu apa sih teh ero-puller itu alat bantu kalian buat kalian nyabut ero dari target bantalan ya biar ero kalian tuh gak bengkok tuh kalau misalnya kalian mau yang warnanya tuh hitam-hitam kalian tuh lebih suka yang warnanya hitam-hitam iya netral gitu kalian bisa pakai yang brand dari kartel ini nih kalau misalnya kalian maunya yang warna-warni ini aku mah sukanya warna merah warna biru dan sebagainya nih aku punya yang dari fisik ini dia ada banyak warnanya betul-betul nah tapi kalau misalnya ada ero-puller mah bentuknya gitu-gitu doang iya ada-ada gitu gak usah khawatir di kita mah ada dari win-win ini tuh bentuknya kucing lucu banget ya walaupun warnanya hitam tapi dia warnanya warnanya iya betul hitam tapi warnanya oh iya maaf salah pulang kalau misalnya dia walaupun warnanya hitam dia tuh bentuknya kucing lucu banget nih pasti dede-dede yang baru main panah nah pasti suka banget nih kalau pakai ini jarang ada ero-ruar yang berbentuk karakter ya apalagi dia udah ada canteran begini kalian bisa canterin di putus perkalian atau di celaka kalian betul betul nah lanjutnya lanjut oke lanjut ya nah sekarang aku mau ngasih solusi untuk menyimpanan ero-nya click and click-nya nih teh nah jadi kalian jangan lupa simpan si anak-anak kalian di tempat yang suhunya tuh kering sama sejuk jadi gak boleh terlalu panas atau terlalu dingin seperti itu ya jadi harus netral ya normal-normal aja kenapa? karena kalau misalkan nanti disimpan yang suhunya terlalu panas nih itu bisa merusak ke material si ero-nya apalagi kalau misalkan material ero kalian tuh karbon gitu nah bener banget nih teh apalagi kalau misalnya kalian tipe yang suka nyimpen banyak ero nih nah loh gimana kalian itu harus nyimpennya di rak khusus ero yang dia tuh penyimpanannya harus horizontal seperti itu itu tuh bisa menjaga ero kalian tetap dalam kondisi lurus loh teh tuh inget-inget loh ya itu wajib banget kalian inget betul nah jadi vlog nih itu tadi langkah-langkah yang kita kasih ada ya solusi-solusi atau tips entry cara merawat ero kalian dengan baik nah lakuin seperti apa yang kita bilang supaya ero kalian tetap dalam kondisi keadaan bagus dan terima pastinya dalam soal waktu nanti kalau misalkan keperlombaan gitu jangan sampai kalian gak berhasil merawat ero kalian jadi apa ya kecolongan ternyata ero kalian itu gak bisa nah kalau diingat ya teh apa tuh merawat ero itu bukan hanya untuk keakurasian kita sendiri tapi juga untuk apa namanya tapi juga untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri apalagi kalau misalnya ero-nya sampai pecah apalagi kalau bukan itu tuh bukan untuk keselamatan diri sendiri tapi orang-orang di sekitar kita ya itu kan bahaya banget nah vlog gimana sekarang kalian udah tau kan tips and trick gimana cara merawat ero kalian supaya ero kalian itu baik digunakan jadi kalau misalnya kalian itu gak kecolongan pada saat kalian kompetisi nah kalau misalnya kalian tertarik nih sama ero case atau ero puller yang kita tadi udah spill ya salah satu solusi juga kalian bisa langsung aja loh hubungi nomor admin di bawah sini atau kalian bisa langsung check out di kamar kita yang ada di Tokopedia Bukalapak dan Shopee atau kalau misalnya kalian mau nih teh sambil konsultasi oh boleh langsung sama staff boleh ya teh boleh banget gimana sih caranya betul caranya kalian tinggal langsung aja datang ke store of friends kita yang ada di Bandung, Jakarta dan Solo nah buat kalian juga nih yang mau ngecek katalog harga dan produk yang lainnya selain yang ada disini boleh banget kalian bisa langsung klik link di bawah sini atau kalian wajib follow instagram pinet archery ofisial ya supaya kalian gak ketinggalan sama apapun berita terbaru tentang pinet archery Baikomo nolai skip and sick atau apapun itu nah film segitu dulu video kita kali ini semoga bermanfaat nah buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa klik tombol like-nya di komen juga nah jangan lupa di share ke temen-temennya karena ini manfaatnya banyak banget buat temen-temen semua nah buat yang udah nonton sampai habis tapi masih belum subscribe di subscribe dulu sekarang aktifkan notifikasi loncengnya juga supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari kita semua bye 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 hi finatronfos kita juga nih mau ngingetin kalian dan mau ngajak kalian buat tonton video kita yang lainnya di sebelah mana sampai sampai masih ditonton ya Terima kasih.